Halo Pace-Mace, Inahama, Nyongdona, dimanapun berada. Semoga Anda semua sihat-sihat saja. Jumpa lagi bersama saya, Amatom Silitomi, lewat channel Tuak, tutorial anak kampung. Oke, pada tutorial kali ini, dan ada beberapa tutorial setelah ini, mungkin sekitar 4 atau 5 tutorial setelah ini, itu bahasannya atau pembelajarannya itu seputar sheet, seputar lembar kerja. Sekarang kita masuk ke lembar kerja atau lembar editor untuk VBA Macro, Alt F11 ya, seperti biasa. kemudian kita buatkan satu modul baru. Modul barunya kita beri nama. Jadi kita mulai membahas tentang sheet ini, mulai dari referensi sheet ya. Oke, kita bikin referensi sheet. Kalau di, jadi saya jelaskan sedikit atau kita flashback ke beberapa tutorial sebelumnya, khusus di tutorial yang ke-6, kalau nanti Anda bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya, mengenai VBA Macro, pada tutorial yang nomor 6 itu, saya membahas tentang list cell. Nah, apa bedanya referensi cell dengan referensi sheet? Kalau referensi cell itu, dia, kita akan mengeksekusi suatu script di sheet yang sementara terbuka. ya, jadi sheet yang sementara terbuka seperti ini, kemudian, kita mau tempatkan data di cell-cell tertentu itu, kita bisa menggunakan, ada, kalau di tutorial yang ke-6, yang waktu itu saya sampaikan itu, ada sekitar 4 metode kan, jadi ada metode yang pertama, kita mau masukkan, ini kan, mau masukkan sesuatu di active cell, berarti kita pakai active cell. Ya, seperti itu ya scriptnya ya, kemudian value, lalu, apa yang mau diisi di situ, misalnya, tuak, kata tuak, seperti itu. Kemudian, ada juga yang kita pakai, kurung seperti ini, kemudian kita tentukan, misalnya di cell mana, misalnya C5, C5, kemudian, nilainya apa, misalnya angka, atau huruf misalnya angka, seperti itu. Kemudian, kalau misalnya, lebih dari satu cell, berarti kita buatkan, misalnya dari C6, sampai dengan C berapa, misalnya C10, kemudian value-nya apa, ya kan, atau tidak usah pakai value juga, tidak apa-apa, kita bikin, misalnya, tuak, atau, kita, menggunakan nomor, menggunakan nomor, sel dan kolom, sel dan kolom, baris dan kolom, kan, berarti kita bikin, kemudian kurung buka, lalu, misalnya kita mau tempatkan di, kolom keempat, eh, kolom kelima, baris kelima, berarti, kolom kelima itu adalah E, kolom, eh, baris kelima adalah, baris kelima yang disini ya, berarti kolom E5, caranya berarti, eh, row-nya dulu baru kolom kan, berarti, kolom 5, eh, row 5 baris ke, eh, kolom kelima, oke, jadi ini baris kelima, kolom kelima, kemudian, eh, value-nya, apa, misalnya, flobamora, seperti itu kan, nah, kemudian, kalau misalnya, ada lagi yang, kita pakai range, range, kemudian kita tentukan, misalnya dari A, misalnya dari A, 1 sampai dengan, A berapa, misalnya A 10, kemudian, eh, value-nya apa, atau apa yang akan di, eksekusi ke dalam range tersebut, misalnya kita buatkan, kata sorong, seperti itu, nah, ini, ini, ini semua, adalah merupakan, eh, script untuk, hanya menentukan, di, eh, seat yang aktif, seperti itu ya, jadi kalau seat yang aktif, eh, ini semua bisa kita lakukan, oke, kita ambil contoh, saya bikin selnya, referensi, sel, oke, oke ya, nah, ini kan kalau kita jalankan, dia akan, masuk ke sini, oke ya, seperti itu ya, nah, itu sel, nah, sekarang bagaimana dengan, seat, bagaimana dengan seat, oke, nah, sekarang kita bikin, yang baru, eh, kita buat, sub, referensi, seat, oke ya, nah, di, perintah untuk, referensi seat itu, kita bisa, menggunakan, script, seat, ingat pakai S ya, seats, gitu ya, kemudian, misalnya kita mau tempatkan di, atau ini saya bikin dulu ya, ada beberapa seat, nah, 4 seat lah ya, 4 seat, oke, nah, terus, saya ingin masukkan ke seat 2, misalnya, atau di seat 1 dulu lah ya, seat 1, kemudian, range, lalu, misalnya, misalnya, eh, D, D 1 sampai, dengan, D 5, oke, nilainya apa di situ, misalnya, tutorial, anak kampung, seperti itu, oke, memasukkan data, atau, text ini ke dalam, ini, ke dalam seat 1, ya, seperti itu, oke, seperti ini ya, D 1 sampai dengan D 5, nah, sekarang, kalau misalnya kita, mau masukkan ke seat 2, mau masukkan ke seat 2, caranya bagaimana, berarti kita tinggal, buatkan nama seatnya, jadi, seat 2, range, misalnya, A 1 sampai A 10, misalnya, itu diisi dengan, tutorial, oke, jadi, saat kita eksekusi, maka, kita akan lihat di sini, di seat 2, akan muncul, seperti ini, ya, oke, jadi, itu bedanya, bedanya, antara cell, script cell, dengan script, yang menentuk, yang diisi dengan, seat, seperti itu ya, oke, nah, misalnya, kita punya banyak, kita punya banyak seat, mungkin ada lebih dari, 20 atau 30, sehingga, tidak kelihatan di sini, kelihatan di sini, kalau kita tambah, tambah, tambah terus kan, pasti tidak kelihatan di sini, oke, misalnya saya ganti di sini, misalnya, seat 3 saya ganti, namanya dengan, seat, tuak, misalnya, misalnya ya, seat tuak, seat tuak, oke, kemudian, kita, akan masukkan sebuah data, di dalam, seat tuak ini, bagaimana caranya, sangat sederhana, seats, kemudian, nama dari, seatnya, kalau ini kan, 1, 2, 4, kan, nama dari, inisial dari seatnya kan, nah, inisial dari seat, yang mau kita masukkan datanya, adalah tuak, berarti kita tulis, tuak di situ, kemudian, kurung tutup, lalu, yang lainnya seperti biasa, misalnya, kita mau masukkan di B, misalnya, B1 sampai dengan B10, kemudian, yang mau dimasukkan apa, misalnya, kata tuak, seperti itu, hanya sebatas itu, sangat sederhana, makanya saya bilang dari awal kan, belajar skrip untuk, bahasa kerennya itu, itu tidak terlalu sulit sebenarnya, yang penting kita pelajari, setahap, demi setahap, seperti itu, oke, sekarang kita jalankan, oke, maka, di seat toak, akan, masuk, masuk, text toak, kita lihat, oke, seperti itu ya, dari B1 sampai dengan B10, oke, itu saja, tutorial, untuk kali ini, seputaran pengenalan seat, nanti kita akan lanjutkan, di beberapa tutorial berikutnya, mungkin ada sekitar, 5 atau 6 seat lagi, yang akan, saya bahas, skrip, untuk, seat, demikian, semoga bermanfaat bagi Anda, tetap, mengikuti, tutorial, tutorial, rangkaian tutorial ini, supaya Anda tidak terputus, pembelajarannya, oke, sampai jumpa, Amole, Nare, oke, pada tutorial kali ini, dan, ada beberapa tutorial setelah ini, mungkin sekitar 4 atau,